Kuliner unik paling kocak yang pernah ada Eksplorasi dan mencicipi makanan paling viral dan fenomenal Bersama dua host caper dan yang suka bikin lapar Bikin lapar Hadir setiap Senin sampai Jumat jam setengah tujuh malam di TransTV Begitu banyak hal yang dapat membuat pernikahan kita menjadi lebih indah dan berkah Namun tahukah jamaah ternyata terdapat doa mustajab Agar pernikahan kita senantiasa diberikan kebahagiaan Serta dijadikan sakinah mawadah warohmah Seperti apakah itu? Berikut penjelasannya Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan kembali pembahasan masih tentang walimah tul urs Yaitu bagaimana perpesta atau walimah pernikahan Yang sejatinya dalam Islam memiliki panduan Yang pertama adalah kalau ada pertanyaan siapa yang menanggung biaya walimah di dalam Islam Maka kita kembalikan dulu apa tujuannya walimah Tujuan walimah itu dari sisi syariat pertama untuk mengukapkan rasa syukur Jadi hilangkan dulu nih ibu-ibu semua pemisah di rumah Ada yang walimah berpikirnya untuk modal balik Balik modal Berpikir dengan biaya seirit-iritnya Cukup dengan air gelas, air mineral gelas Kemudian sama korma berharap bisa balik ampau sekian juta Nah jangan begitu Ada yang mikir iya kok gitu mah mendingan nanti pas walimahnya pas bulan Ramadan Cukup menu tajil dapet gitu Yang kayak gini dia sudah menghilangkan esensi walimah untuk apa? Yaitu untuk mengungkapkan rasa syukur di depan Allah Jadi syukurnya itu akhirnya diberikan dengan sedekah Jadi jangan berpikir bisa balik modal Ya ini harus diluruskan dulu Nah yang kedua adalah tujuan dari walimah itu adalah justru untuk menunjukkan Bagaimana jalannya, lajunya rumah tangga Dalam hal ini laki-laki diuji Ujiannya apa? Dia sungguh-sungguh bisa gak jadi laki-laki yang sepenuhnya yang Di mana kekuamannya itu diwujudkan dengan apa? Saat dia walimah dia mengambil beban yang besar Untuk bisa menunjukkan aku siap menanggung beban lewat pernikahan ini Makanya yang terutama adalah laki-laki yang membiayai Jangan nyantai laki-laki mampu membiayainya Tapi kalau membiayai tentu dengan kadar seukurannya semampunya Jadi kadang ada maunya pihak perempuan Ya laki-laki mampunya misalnya ngundangnya hanya sekitar satu seorang Sementara pihak perempuan itu maunya satu RT Kalau bisa semuanya ngundang semua para artis Nah kalau si laki-laki bilang gak mampu Ya dia bilang saya hanya mampu sekian Ya tapi dia ingin menunjukkan Tapi si perempuan, pihak perempuan misalnya mau menambah Karena dia mungkin punya kerabat yang lebih Dari kalangan tertentu boleh saja Dia boleh misalnya yaudah dah Dari pihak perempuan misalnya karena dari kalangan menengah ke atas Dia kalangan mampu yaudah Kami yang menanggung biayanya Tapi dalam hal ini tidak membuat sang laki-laki Akhirnya jatuh kewibawaannya Ini penting Karena jangan sampai sejak awal laki-laki itu jatuh hormatannya Sampai mertua tidak hormat lagi Sehingga bagi pihak laki-laki ini penting untuk menunjukkan kewamannya Terutama jangan ngandelin istri Di awal-awal berharap semuanya istri yang lakukan Nanti pas nikah juga apa-apa istri yang turun tangan Dep kolektor datang istrinya suruh maju Kamu aja kamu kan matan atlet taekwondo Kalau aku nanti digampar Ustaz ya dikelar lah dong Kan lagi ngomongin seseorang disini Dengan seseorang disana Jadi kita jangan sampai akhirnya Orang perempuannya yang selalu maju Laki-laki harus punya izah Laki-laki harus punya harga diri Salah satunya adalah menunjukkan awal nikah dia mampu menanggung beban itu Ya tapi jangan yang berlebih-lebihan Memberatkan sampai ngutang Ngutang yang membuat akhirnya Pada saat awal nikah justru si istri disuruh nanggung bareng Jangan Sejak awal harus disesuaikan dengan kemampuannya Karena itulah Rasulullah mengatakan tadi Dalam hadis sebutkan Yaitu walimah lah walau dengan seekor kambing Walimah itu maksudnya pesta nikahnya walau dengan seekor kambing Jangan salah paham Teman saya ada yang karena memahami walimah itu nikah Memahami hadis ini ngaco Nikah lah walau dengan seekor kambing Nikahnya sama kambing Jangan Jangan pikir Karena dia pikir kan sering Eh ente ada walimah belum Dipikir walimah itu artinya nikah Jadi dia pikir dengan hadis ini Walimah lah engkau walau dengan seekor kambing Akhirnya gak dapet yang manusia kambing juga Jangan 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 sampai selesai Harus dilurusin Bahwa walimah disini maksudnya merayakan Pernikahan Pestanya Pestanya ini adalah kata Rasul Minimal itu dengan seekor kambing Makanya Kalau ditanya sebagian ulama Ngatakan berapa biaya minimal Tukwalimah minimal harga seekor kambing Masya Allah Sekor kambing berapa harganya? Sekarang 2 juta setengah 2 juta setengah minimal kira-kira Insya Allah Jadi insya Allah Kalau Ustaz Syam Handphone aja lebih mahal dari kambing Insya Allah lima kali nikah bisa Masya Allah luar biasa Makasih banyak Ya Ustaz Fendi Insya Allah Atas penjelasannya mudah-mudahan bermanfaat Buat semua Alhamdulillah Jamaah Tuh jadi jelas Bu Jadi siapa Bu Kalau misalnya biaya pernikahan? Laki-laki Nah ini laki-laki Gimana Pak Biar pernikahan siapa yang bayar? Tadi saya berdua Ternyata salah ya Bapak takut sama istrinya Tadi istrinya yang saya ajak ngomong Suaminya ngomong Udah-udah Katanya daripada berantem tadi rumah Ini Masya Allah nih Saya mau kasih kesempatan lagi nih Sama bintang tamu kita nih ya Bintang tamu kita mau nanya lagi Tania Silahkan Ya aku mau nanya Katanya tuh yang aku denger ya Abis ijab qabul tuh ada sholat sunahnya ya Ustaz ya Bu Lu abis ijab qabul sholat sunah gak bu? Nah ini gimana nih Coba ini aduh Bu Padang gak ya bu ya? Sama dong Sekarang kita tanya aja langsung sama guru kita Ini penasaran banget nih Emang bener katanya setelah ijab qabul Ada sholat sunah khususnya Nah bagaimana kalau misalnya orang yang gak sholat sunah waktu itu? Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita nih Ustaz Syam menijin waktunya Tepuk tangan nombor Ustaz Syam Silahkan Bismillahirrohmanirrohim Berikut kami akan bahas sholat sunah yang Saya pengen banget mengerjakannya sebenarnya Tapi belum sempat mengerjakannya Karena berikut adalah sholat sunah ijab qabul Sebenarnya sholat sunahnya sholat biasa Tapi kenapa kok ada sholat sunahnya? Karena dalam Al-Quran disebutkan Istainu bis sabari wassalah Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat Kenapa kita harus sholat? Karena tempat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika di dalam sujudnya Maka ketika meminta keberkahan atas ijab qabul yang barusan dilakukan Masya Allah Maka mintalah dalam sholat tersebut Seorang sahabat pernah menikah Kemudian Rasulullah SAW memberikan kepada mereka Wejangan Engkau habis menikah? Sudah ya Rasulullah Maka berdoa lah Kemudian engkau sholat sunnah lah Nah inilah yang dipahami sebagai sholat sunnah ijab qabul Maka setelah ijab qabul nanti insya Allah Wahai calon istriku dimanapun engkau berada Mungkin engkau masih berada dalam kandungan ibumu mungkin Waduh Kelamaan dong Amin 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 Jangan 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 ada disini Jangan Atau mungkin engkau lagi kuliah atau dimanapun berada Gitu baru benar Iya Iya Atau mungkin engkau sedang kuas karena saya bercita-cita pengen punya istri dokter gitu Buat ini Kuas buat tembok Itu cep kuasnya Kuas Kemudian setelah ijab qabul Masya Allah Apalagi ijab qabul biasanya pagi ya bu ya Pagi Waktu duha Sholat sunnahnya udah sekalian duha tuh Setelah sholat sunnah dua rokaat Maka panggillah sang istri Wahai ibu daripada anak-anakku Wahai engkau penyejuk hatiku Wahai engkau kurrata'in penyejuk mataku Datanglah kemari Wahai bidadari syurgaku Kata Rasulullah Peganglah ubun-ubunnya Kita pegang ubun-ubunnya Dan kita berdoa lah Wahai istriku Kalau bisa sambil nunduk ya bu ya Jangan kalah sama Romeo Dipegang ubun-ubunnya Sambil berdoa Allahumma Ya Allah Inni as'aluka khairaha Ya Allah Saya meminta kepadamu kebaikan darinya Wa khairah Majabaltaha Majabaltaha alaih Dan kebaikan yang terkandung padanya Ya Allah Wa'udzubika min syariha Ya Allah Aku berlindung kepadamu Daripada keburukannya ini Istriku ya Allah Wa'udzubika min syariha Majabaltaha alaih Dan apapun keburukan yang terkandung olehnya ya Allah Ini doanya sama Kalau kita habis beli motor bu Motor baru Mobil baru Ya Didoain Tapi jangan cari ubun-ubunnya mobil Tidak ada Terus Tuh Ustaz Syam Terus kalau misalnya Nggak sempat sholat sunnah gimana nih Tuh ibu-ibu penasaran tuh Kalau nggak sempat sholat sunnah Ya rugi Ya rugi ya bu ya Kalau baru tau sekarang ya Kasih tau ke anak-anaknya Tadi maksudnya Buat ibu anak-anakku Maksudnya Nikahin kedua Buka Buka misalnya Buka misalnya Tadi kan Bahaya ibu Calon ibu anak-anakku Tadi calonnya belum ada Iya 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 Lupa Lupa Jangan Habib Masya Allah Kemudian kita meminta Kenapa kok ada sholat sunnah Karena yang kita butuhkan adalah keberka Keberkahan Tahu nggak bu Rumah yang tidak pernah ditempati sholat sunnah Maka rumah itu bagaikan kubu Kuburan Kuburan isinya orang hidup apa orang mati Maka seakan-akan rumah itu Isinya mati semua Hidup tapi mati Mati tapi hidup Wahai sayangku Aku tak mau rumah tangga kita Menjadi rumah tangga yang diisi orang-orang mati Maka dari itu setelah kita ijab kabul Mari kita sholat sunnah berjamaah Kata istrinya di belakang Mudah-mudahan bukan Yasin yang dia baca Kepanjangan Kata suaminya baiklah Wal asri inna a'to inna Supaya cepat berlangsungnya Ada doa di dalamnya Ada sujud di dalamnya Ada kebaikan di dalamnya Menambah keberkahan Kemudian apalagi keberkahan Daripada sholat sunnah Sholat sunnah memperbaiki amalan-amalan yang dahulu Sholat-sholat yang bolong-bolong terdahulu Tapi jangan bilang Ah bolong-bolong aja sekarang Nanti tua sholat sunnah Tidak Tapi memperbaiki ketika di hari kiamat nanti diperiksa sholatnya Apakah sholat hambaku sempurna? Tidak ya Allah Kalau begitu sempurnakan dengan amalan-amalan sunnahnya Sholat-sholat sunnah Apalagi kebaikan daripada sholat sunnah Sholat sunnah akan mendekatkan kita kepada Allah Sehingga Allah akan mencintai hambanya Rumah tangga yang dicintai Allah Ketika seorang berumah tangga Dan rumah tangganya dicintai Allah Ini kamera amin dari tadi senyum-senyum Yang ngambil gambar dari tadi senyum-senyum Sambil amin dia berdoa Ya Allah Ini teman-temanku baik semua Keberkahan dalam rumah tangga Rumah tangga yang dicintai Allah Suami yang dicintai Allah Mengingatkan untuk sholat sunnah Istri yang dicintai Allah Menjadi makmum di setiap sholat sunnah Anak-anak yang menghafal Quran Anak-anak yang membaca Al-Quran Itulah pernikahan yang sangat diberkahi Sehingga bukan hanya berkumpul di dunia Di walimah yang sangat luar biasa Tapi juga insya Allah bisa berkumpul lagi di jannatul firdaus Amin ya Rabbal Alamin Kemudian adakah doa mustajab Agar pernikahan dijadikan bahagia Sakinah, mawadda, warahmat Insya Allah dibawakan oleh guru kita Habib Muhammad Shahab Habib Muhammad Shahab Miskinun, miskinun, miskinun Rojulun bila zaujatin wa inkana ganian Kesian, kesian, kesian Kata Nabi Laki-laki kalau tanpa istri Pantes Habib nengokin ke kanan Sekalipun orang kaya Kata Rasul Habib baru naik udah bilang Miskinun langsung masuk Baik Di akhir daripada Masalah pernikahan ini Seperti ayat Allah SWT Dimanapun kita berada Pertama Niatkan pernikahan dengan pernikahan yang baik Yang memang mengikuti Sunnah daripada baginda Nabi besar Muhammad Dan ini perintah dari Allah SWT Yang Allah katakan Wala tagrabu zina Innahu kana fahishyatan wasaa Sabila Allah SWT mengatakan Wala tagrabu zina Jangan kalian mendekati perzinahan Allah tidak mengatakan Jangan berzinah Mendekati Artinya mendekati perzinahan saja Tidak diperbolehkan oleh Allah SWT Apalagi Wala tagrabu zina Apalagi sampai terjadi Dalam suatu perzinahan Bahkan hadith baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Zanyatun wahidatun Tuhbitu amala sab'ina sanatan Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Satu kali orang yang melakukan perzinahan Tidak bertobat kepada Allah SWT Maka amal kebaikannya Selama 70 tahun Dihapuskan oleh Allah SWT Jadi yang tercatat Hanya amal buruk saja Jadi ketika dia meninggal dunia Belum taubat Jadi yang dia masukkan ke alam kubur Dengan amal buruknya Tidak ada amal kebaikannya Kenapa? Karena melakukan perzinahan Nah kita lakukan dengan pernikahan impian Apa sih pernikahan impian yang kita lakukan Untuk Allah SWT Menghindari perzinahan Menghindari maksiat Menghindari hal-hal Yang tidak diridui oleh Allah SWT Dan cari wanita yang soleha Wanita yang soleha Cari laki-laki yang soleh Siapa laki-laki yang soleh? Contohnya Contohnya misalnya Ya mungkin saya Baru mungkin Mungkin Ustaz Syam Yang belum laku Ya mungkin Baik yang sudah nikah Ataupun yang belum nikah Pengantin lama Pengantin baru Amalkan ini doa Yang dari ayat Allah Yang sering dibaca Tapi jarang kita amalkan Kita pengen doa Kita pengen Keluarga sakina Keluarga sakina Keluarga sakina Tapi tidak mau berdoa ini Cuma dengar lewat saja Kita baca semuanya Bismillahirrahmanirrahim Ini kita baca Mau habis sholat Mau kapan saja Kita berdoa Berharap apa? Keluarga kita Sakina mawaddah wa rahmah Ini ayat dari Allah SWT Dan ini memang dibaca Ketika orang mau menikah Atau sudah menikah Rabbana Hablana Ya Allah Berkaruniahkanlah kepada kami Rabbana Hablana Min azwajina Dari istri-istri yang soleha Atau suami-suami yang soleh Dan berikan kepada kami Pimpinan-pimpinan yang mutaqin Yang bertakwa kepada Allah SWT Dan didadikan duriah kita Keturun kita soleh dan soleha Amin Amin Ya Rabbal Pernikahan Bukanlah hanya mengenai resepsi dan gengsi Namun juga ibadah Agar menambah keimanan di hati Yang terpenting adalah bagaimana kita Menjaga usia pernikahan Agar abadi Untuk dapat mewujudkan pernikahan impian Yang kita miliki Insya Allah Bukan hanya di dunia Tapi juga kita bisa berkumpul Di jannatul firdausi Amin Amin Ya Rabbal Ali Masya Allah Alhamdulillah demikianlah berjumpan kita hari ini Terima kasih banyak buat guru-guru kita Terima kasih banyak taniya Terima kasih banyak buat semuanya Mudah-mudahan ilmu kita berberkah Mohon maafat segala kekurangan Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh